Halo apa kabar teman-teman Masih bersama saya Bambang Kurowo Di channel Bambang Kurowo Dan kali ini tetap Membahas tentang perkucingan bersama Balu dan Romlah Dalam video kali ini Saya akan mengupdate Kondisi si Baloh Setelah Hampir Eh gak hampir ya Seminggu lebih Kena diari Jadi dia BAB nya Cepirit gitu Kalau menung manusia itu cepirit Jadi dia naik tes dimana-mana gitu Sudah kita treatment Sudah kita bawa ke dokter hewan Pertamanya dikasih drontal Walaupun Itu baru tak kali kasih drontal Tiga hari empat hari Kita full Kasih dia gastro Instantinal yang Gastro Instant Instantinal yang Pouch Yang basah Tapi ternyata Popnya masih lembek Masih sangat lembek Masih lembek dan Warnanya sama kayak gastronya Itu juga gak ada perubahan Akhirnya kita bawa ke Dokternya menyarankan itu Dibawa ke dokter hewan lagi Ya Kita bawa lagi Akhirnya Sama dokter Disarankan Oh sama dokter dikasih ini Antibiotik Walaupun sebenarnya Belum Belum cukup Belum cukup beratnya Karena biasanya Minimal takarannya itu kan Satu Satu kilo Balu ini cuman berapa Pas ditimbang cuman 500-600 gram Dan akhirnya ya Setelah pulang Disarankan Karena Sudah dimaksimalkan full gastro Tidak Terlalu berpengaruh Akhirnya Sama dokternya Untuk Secara ekonomis Menghemat ya Dicampur aja Gak apa-apa Gitu Siapa tau setelah makan banyak Dia Ini BAB nya jadi Apa Pub nya jadi bagus lagi Kayak si Romlah Romlah itu setelah Semua sehari Dia mencret Terus Dia kita kasih makan Terus Apapun itu Dia dimakan sama Romlah Akhirnya ya Sekarang normal lagi Sehat lagi Kita berup juga si Baloh Seperti itu Nah Karena si Apa Karena si gastro Instantinal ini Yang Lumayan mahal Satu Paket Satu Sasets itu Kalau gak salah 25 ribu 25 ribuan Pokoknya 20 ribuan ke atas Gak nyampe 30 Tergantung Pet shop nya Yaitu Saya pikir Lumayan mahal Jadi Saya berpikiran Untuk belikan dia Belikan si Baloh Ini yang Ini aja Yang Dry food nya Gastro Instant Instastinal ini Akhirnya Dapat itu Harga di harga 70-an 2076 Atau berapa Nah Akhirnya Kita coba Terapi itu Pakai gastro full Eh gak full Kita campur Sama Pro plan Kita campur Sama pro plan Pro plan Yang kitten Ya BAB nya Sudah mulai Tidak Lembek Tidak Kayak Cuman Koyos Saos Di Trot Kayak Saos Yang Tidak Lembek Tapi udah mulai Berbentuk Walaupun belum padat Tapi sudah Enggak main thread Yang jelas Tapi masih spiritnya Ya kita masih sering Akhirnya sering Selain Karena Pikiran saya adalah Saya imbangi dengan Wet food Hanya saya kasih Karena beberapa hari sebelumnya Saya order Di online shop itu LifeCat LifeCat itu Yang murah Mikirnya itu Yang saya kasih Yang murah aja Walaupun secara Apa ya Secara Warna itu Sangat tidak menarik LifeCat Saya tidak menjalankan Tapi kucing saya Duyan Akhirnya Saya kasih Setelah Saya kasih Semalaman Saya kasih Gastro Yang dry food Terus Paginya Nah karena Mikir saya adalah Dimix aja Sama white foodnya Terus saya juga Habis beli Lumayan banyak Si Wet food LifeCat ini Saya kasih Si balu ini Wet food Tapi ternyata Siangnya Netes terus Itu Pupnya Jadi Jadi warna Si pupnya itu Warna yang mirip Sama Si Wet foodnya Si LifeCat Itu Yang Harganya Cuman berapa 4.5 ribuan Tapi sebenarnya Si Si balu Mau makan itu Dan habis banyak Perutnya Jadi padat Cuman ternyata Si balu itu Sampai Pas tidur Itu keluar Si pupnya Sampai dia Tidak nyadar Kalau itu keluar Jadi akhirnya Kita memutuskan Untuk Memperhentikan Semua asupan Wet food Sementara Sementara ini Tadi Sementara ini Kita kasih Yaitu Tadi Gastro Instant Yang dry Sama Kita campur Problem Biar Agak Ini Saya Tidak tahu Dasarnya Mencampur Apa Cuman Saya punya Problem Karena itu Makanannya Si balu Saya campur Ke Gastro Saya belum pernah Coba Untuk di Gastro Full Yang dry Jadi Kita masih Campur Itu Ternyata Setelah Setelah Kata Saya Tidak Di rumah Jadi Update Tentang Pertaraan Kucing Dari Orang rumah Itu Katanya Si Pupnya Si balu Itu Sudah Tidak Terlalu Encer Jadi Sudah Mulai Berbentuk Tapi Belum Keras Jadi Ternyata Si Makanannya Ngaruh Banget Pupnya Jadi Pas Kita Kasih Dry Kita Kasih Gastro Instant Yang Yang Ini Yang Yang Apa Yang dry Gastro Sama Kita Campur Ke Problem Atau Atau Pas Kita Kasih Wet Food Ternyata Pas Wet Food Itu Langsung Parah Jadi Kotor Lagi Sudah Kita Bersihkan Bagian Pantat Kakinya Yang Sering Kena Tetes Tetes Ekor Akhirnya Sekarang Kita Terapi Pake Dry Food Kita Tunggu Nanti Pas Weekend Kita Cek Lagi Apakah Sudah Mending Atau Belum Jadi Sementara Ini Kesimpulan Saya Berpengaruh Ke Balu Jadi Padahal Sebenarnya Tidak Terlalu Ngaruh Padahal Sebelumnya Emang Saya Kasih Whisk Jadi Kalau Ngikutin Video Saya Yang Lama Yang Domingo Seminggu Kemarin Memang Si Balu Sempet Cacingan Saya Enggak Tau Punya Bum Dia Main Cel Atau Apakah Pas Saya Enggak Dirumah Juga Atau Mungkin Bisa Makanannya Yang Berubah Karena Biasanya Whisk Cash Terus Kita Karena Apa Whisk Cash Itu Kalau Di tempat Saya Sebelumnya Cuma Ada Di Ini Di Minimarket Gitu Dan Harganya Lebih Mahal Daripada Yang Di Pet Shop Apakah Saya Coba Ngalihkan Makanan Wet Food Ke Makanan Yang Murah Tapi Saya Sekalinya Beli Banyak Itu Walaupun Si Balun Mau Dikasih Makan Apa Cuma Nanti Ternyata Efeknya Ke Kondisi Bencana Nya Makanya Kita Sekarang Mulai Ya Seperti Yang Saya Bilang Di Awal Karena Kita Itu Tidak Terlalu Paham Tentang Kucing Waton Mengasih Makan Yang Penting Murah Ternyata Cukup Berpengaruh Itu Pembelajaran Buat Kami Sementara Ini Bagus Juga Untuk Sisi Balu Dry Food Biasanya Dulu Makanya Wet Food Terus Akhirnya Sekarang Kita Paksa Untuk Makan Dry Food Mau Dikasih Gastro Mau Nanti Kalau BAB Pup Udah Bagus Mungkin Gastron Saya Berhentikan Karena Katanya Dia Terlalu Memadatkan Takut BAB Pup Terlalu Kering Mending Dihentikan Terus Kita Terapi Ke Problem Terus Mungkin Akan Kita Campur Atau Kita Turunkan Aja Biar Agak Ngirit Oke Menterah Itu Dulu Update Dari Saya Tentang Si Baluteli Persia Himalaya Simak Terus Video Saya Tentang Tentang Terima kasih.